Saudara, Pembes Polri meretapkan DE, pegawai PT KAI sebagai tersangka kasus terorisme. Sebelumnya, Densus 88 menemukan bendera ISIS dan 16 senjata di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Saudara, inilah 16 senjata api yang disita polisi saat menggerbekan di rumah tersangka teroris DE di Bekasi, Jawa Barat. 16 senjata api ini terdiri dari 11 sen pilaras pendek dan 5 sen pilaras panjang, termasuk ratusan butir peluru dan magasin. Selain senjata api, polisi juga menemukan bendera ISIS di rumah tersangka. Polisi masih mencari sumber pemasok senjata kepada DE. Dari hasil pemeriksaan jurubicara Densus 88, Kombes Aswin Siriger menyebut, tersangka teroris DE sebagai pendukung aktif ISIS, serta aktif menyuarakan dukungan untuk ISIS di media sosialnya. Tersangka DE diduga berniat menyerang Mako Bremob Kelapa II Depok, Jawa Barat, dan Markas TNI. DE adalah pendukung aktif dari Islamic State atau ISIS yang kita kenal dengan Daulah. Daulah itu jeneral ya, setelah melihat aksi pemberontakan atau kepanan dari Mako teroris di Mako. Ini dalam keterangannya ini masih kita dalami jeneral. Sehingga yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya sudah beberapa kali melakukan latihan, kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Mako Bremob yang di Kelapa II dan Mako Bremob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, diprofiling oleh yang bersangkutan.